Hai Minggu 20 September 2020 Hai tengah hari sekitar pukul 11 siang dan Alhamdulillah hari ini cuacanya hujan jadi dari pagi subuh tadi rintik hujan mulai turun kemudian terus hujan Hai terus sampai sekarang tengah hari masih terlihat rintik rintiknya seperti ini jadi suatu tanah hujan ini cukup membawa kesenjukan ya karena beberapa hari kemarin cuaca cukup panas karena memang saat ini sedang memasuki musim kemarau sedang kemarau kemudian Alhamdulillah hari ini hujan Nah untuk update video kita kali ini saya akan mengajak rekan semua anda semua yang hobi berkebun di pekarangan rumah untuk panen apa ini daun bawang ya beberapa waktu lalu kita juga telah memberikan update bagaimana perkembangan daun bawangnya kemudian bagaimana kita proses penanamannya ada video yang sudah kita bagikan kemudian hari ini saya khususkan untuk mengajak rekan semua anda semua untuk memanen daun bawang tidak banyak hanya akan kita panen secukupnya saja untuk kebutuhan kita sendiri karena ini memang Hai daun bawang yang kita tanam ini tidak terlalu banyak Hai jadi mudah-mudahan bisa bertahan dan bisa menjadi stok kebutuhan di rumah untuk pemanenan daun bawang ini akan kita panen secara apa ya tidak total jadi tidak kita cabut batang daun bawang ini tidak kita cabut tetapi akan kita pilih daun-daun yang sudah seperti ini yang sudah jatuh dia yang sudah terpotong atau patah menjulur ke bawah dan itu akan yang 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 akan kita panen dengan begitu dari beberapa batang ini kita bisa mendapatkan cukup untuk kita gunakan sendiri Hai proses pemanenan seperti ini tentu saja akan awet dan apabila kita punya tanamannya sedikit tetap saja bisa tumbuh lagi tumbuh lagi dan tumbuh lagi karena pokoknya tidak kita ambil Hai nah caranya seperti ini aja kita ambil bagian yang sudah Hai ingin di panen kemudian kita potong dengan gunting seperti ini kita langsung saja panen supaya tidak terlalu lama videonya Hai tujuan panen dengan teknik seperti ini adalah untuk menjaga stok agar tanaman kita yang tidak terlalu banyak bisa tetap menjadi sumber supaya tidak langsung habis seperti itu tinggal kita cari saja kira-kira batang atau daun yang sudah yang akan kita panen kemudian kita gunting baru kita kumpulkan Hai mudah saja seperti ini ini ada yang sebenarnya ini sudah bisa dipanen semua ini bisa dicabut Hai nah seperti ini ini sudah cukup Hai besar-besar cuma ini karena ya harap maklum saja karena ini daun bawangnya kita tanam Hai dengan sistem seperti ini jadi tadinya kita tanam di wadah seperti ini nah tadinya kita tanam di wadah seperti ini kemudian kita pandang ke sini nih jadi tidak terlalu subur karena kita juga memang tidak menggunakan pupuk kimia hanya menggunakan pupuk alami pupuk kandang kompos jadi tidak begitu subur seperti yang ditanam di oleh para petani kebanyakan selain yang ada di sini masih ada juga yang yang sebelah sana kita panen juga Hai sebentar saya langsung kesana dulu nah ini dia kita lanjutkan ini saya agak gerimis ya agak gerimis jadi saya akan agak cepat saja nanti supaya kita bisa mendapat tahu hasilnya seberapa banyak untuk panen kali ini kenapa saya istilahnya ngoyo krimis-krimis tapi nekat panen seperti ini karena memang pertama ini sudah waktunya dipanen kemudian yang kedua karena memang kita butuh rencananya kita mau masak menggunakan bawang daun makanya kita panen kebetulan ini suasananya seperti ini dingin hujan jadi kita mau bikin makanan untuk teman santai kebetulan ini masih karena masih kondisi kondisi kofit dan kita dihancurkan untuk banyak dirumah Hai lagi suasananya seperti ini ini sujan jadi alangkah bagusnya kalau kita bisa menyiapkan 9 makanan yang tentu saja sehat bebas pesticida nah terasa sudah cukup kita ambil kita kumpulkan dan kita lihat seberapa banyak seberapa banyak yang kita bisa panen hari ini Hai karena terkena hujan ya enggak patah-patah tetapi lumayan banyak ini ah ya ya Hai sebentar saya kumpulkan dulu hasil panennya Hai supaya harapkan semua bisa tahu seberapa banyak ada 10 batangan lebih tadi tapi kita hanya ambil satu 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 batang satu daun Hai dan nah ini dia hasilnya Hai ya kita Hai tempat yang teduh dulu Hai nah ini dia Hai Alhamdulillah kita bisa panen daun bawang Hai yang Hai yang lumayan banyak Hai ini dia nah ini panen kita Hai pagi ini Hai daun bawangnya segar-segar tanpa pesticida ataupun pupuk kimia nah untuk diketahui saja tanaman daun bawang kita ini sudah dipanen berkali-kali tetapi saya tidak pernah sempat memberikan update merekam proses pemanenannya makanya hari ini kita kita sempatkan untuk merekam proses panen karena memang belum pernah sama sekali direkam nah Hai eh hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwa kalau kita memanen dengan sistem seperti ini maka tanaman kita akan lebih awet nah proses pemanennya seperti ini bisa kita lakukan dengan berbagai jenis tanaman misalnya saja sawi atau selada dan lain sebagainya kita bisa terapkan sistem pemanen yang seperti ini dengan begitu kita punya tanaman yang sedikit tetapi bisa terus untuk supply jadi tidak harus menanam terus tidak langsung habis seperti itu kalau untuk kebutuhan pribadi untuk kebutuhan rumah rumah tangga skala kecil gitu ya untuk pribadi itu cukup Hai maka dengan begitu kita tidak akan tidak perlu beli seperti itu kalau langsung kita cabut cara panennya dicabut memang memang yang benar seperti itu tapi itu kalau mau dijual tapi kalau untuk kebutuhan sih sendiri saja ya seperti ini saja sudah cukup terima kasih hari ini saya cukupkan sampai disini dulu panen bawang daun di pekarangan rumah mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita semua ya salam pertanian organik salam Hai kebun sayuran di rumah Terima kasih sampai bertemu pada video-video berikutnya selamat menikmati